Calon wali kota Palopo, Trisal Tahir, kembali menghadapi laporan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Meski sebelumnya kasus ini dinyatakan kader luarsa oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, laporan baru muncul dari Aliansi Forum Peduli Penegakan Hukum Palopo yang dipimpin oleh Suharman bersama sejumlah praktisi hukum. Pada Rabu 23 Oktober 2024, mereka melaporkan Trisal kembali ke Gakumdu dengan pelapor bernama Dahyar. Suharman Koordinator Aliansi tersebut menyatakan bahwa laporan baru ini terkait dengan legalisir fotokopi ijazah Trisal yang diduga tidak sah. Menurutnya fotokopi ijazah tersebut hanya dilegalisir oleh pihak sekolah, padahal seharusnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 29 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 2. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran administrasi yang seharusnya diperbaiki sejak awal oleh Bawaslu. Selain Trisal dan tiga komisioner KPU, laporan ini juga menyeret nama Ketua Bawaslu Palopo, Hairana. Mereka dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik dalam memeriksa dokumen persyaratan calon wali kota. Mantan komisioner KPU Palopo menyayangkan sikap Bawaslu yang dinilai lemah dalam pengawasan hingga permasalahan ini terjadi. Selain itu, praktisi hukum Hizma Kahman SHMH turut memberikan pandangannya. Ia menilai Bawaslu seharusnya melakukan kajian administratif terlebih dahulu sebelum meneruskan kasus ini ke Gakumdu. Menurutnya, dua alat bukti yang cukup sudah ada sejak awal sehingga Bawaslu seharusnya dapat bertindak lebih cepat dan tidak hanya bergantung pada koordinasi dengan pihak KPU Provinsi. Hizma juga mengkritik lambatnya proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang menurutnya sering menggunakan alasan koordinasi sebagai pembenaran. Padahal sebagai lembaga independen, Bawaslu memiliki kewenangan penuh untuk menangani masalah ini. Dia di sini diberikan kewenangan mandiri loh. Walaupun dia adalah lembaga hirarki, dia harus melakukan kewajibannya tanpa intervensi dari baik itu dari atasannya maupun dari siapapun. Karena sebagai Bawaslu, dia mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan aktif. Ia juga menyerukan agar Bawaslu Provinsi Sulsel turun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan yang terjadi di Palopo dan memberikan dukungan kepada Bawaslu daerah dalam menjalankan tugasnya. Kasus ini menurut Hizma menjadi contoh buruk penegakan hukum di kota Palopo. Ia khawatir bahwa jika pola ini terus berlanjut, kasus-kasus pemilu di masa depan akan mudah kadaluarsa karena tersangka dapat menghilang seperti yang terjadi pada kasus terisal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa aturan hukum dapat dimanipulasi untuk menghindari pertanggung jawaban. Palopo ini sudah terjadi yang namanya wajah hukum yang sangat buruk. Ini memberikan contoh yang sangat luar biasa, luar biasa jeleknya kepada orang lain ketika melakukan tindak pidana pemilu. Jadi jangan heran ke depannya ketika misalnya ada orang yang melakukan tindak pidana pemilu, dia lari selama 14 hari sudah selesai. Bukulah kasus itu, ya kan? Sudah ada contoh. Ketua Bawaslu Palopo, Hairana, membenarkan adanya laporan baru terkait dugaan ijasa palsu Trisal Tahir. Saat dihubungi via WhatsApp, ia mengonfirmasi bahwa laporan tersebut sama dengan laporan sebelumnya. Sebelumnya Trisal Tahir dilaporkan oleh Sulaiman Tangarang ke Bawaslu atas dugaan penggunaan ijasa palsu. Saat itu Gakumdu meretapkan Trisal sebagai tersangka, tetapi proses hukum terhenti karena Trisal menghilang. Sehingga Bawaslu menyatakan kasusnya kadaluarsa setelah melewati batas waktu 14 hari. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan.